Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Lintang Bagas. Di video kali ini dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang simulasi gerbang logika dasar untuk mata kuliah praktikum sistem digital untuk ujian tengah semesternya. Namun, sebelum kita masuk ke simulasinya menggunakan multisim, kita akan langsung membahas secara teori terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita bahas gerbang logika dasar. Gerbang logika adalah rangkaian yang terdiri dari satu atau lebih masukan, namun akan tetapi hanya akan menghasilkan satu keluaran atau output yang merupakan tegangan tinggi atau satu, dan tegangan rendah atau nol. Analisis gerbang logika biasanya menggunakan aljabar bolean. Itulah sebabnya gerbang logika dasar sering disebut dengan rangkaian logika. Rangkaian logika sering ditemukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik menggunakan dioda dan transistor yang difungsikan sebagai saklam. Nah, kita langsung masuk ke gerbang logikanya. Yang pertama adalah gerbang logika N. Gerbang logika N adalah jika input A dan B keduanya high atau 1, maka output F akan high atau 1. Namun, jika input A dan B salah satu atau keduanya mempunyai input low atau 0, maka output F akan low atau 0. Bisa dilihat di table kebenarannya. Ini dia inputannya, inputan A, inputan B. Kemudian output F-nya di sini. Nah, inputan A itu jika 0, 0, maka hasilnya akan 0. Jika 0, 1, maka hasilnya akan 0. Jika 1, 0, maka hasilnya akan 0. Jika 1, 1, maka hasilnya akan 1. Kemudian selanjutnya adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah jika input A or B salah satu atau keduanya mempunyai input high atau 1, maka output F akan high atau 1. Namun, jika input A dan B keduanya low atau 0, maka output F akan low atau 0. Nah, di sini bisa dilihat di table kebenaran dan di rangkaiannya. Ini inputannya, ini outputannya. Jika 0, 0, maka hasilnya 0. Namun, jika ada 0, 1, maka hasilnya 1, 1, 0, 1, dan 1, 1, 1, 1. Kemudian gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah sebuah hasil F yang merupakan inverse dari input A. Di mana jika input A atau high atau 1, maka output F low adalah 0. Dan jika input A low, 0, maka input F high adalah 1. Dilihat di sini hanya ada 1 input, tidak 2 input seperti sebelum-sebelumnya. Nah, jika kita memasukkan input 0, maka hasilnya adalah 1. Atau jika kita memasukkan input 1, maka hasilnya akan 0. Kemudian gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT merupakan kebalikin dari gerbang N. Yaitu jika input A dan B keduanya high atau 1, maka output F akan low atau 0. Maka input A dan B salah satu atau keduanya punya input low atau 0. Maka output F akan high atau 1. A, input A, B, output F. 0, 0 hasilnya 1, 0, 1 hasilnya 1, 1, 0 hasilnya 1, dan 1, 1 hasilnya adalah 0. Gerbang logika NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR di mana jika input A, NOR, B salah satu atau keduanya punya input high atau 1. Maka output F akan low atau 0. Namun jika input A dan B keduanya low atau 0, maka output F akan high. Misalnya dilihat di terbel kebenarannya jika 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, dan 1, 1, 0. Kemudian gerbang logika XOR merupakan kepanjangan dari eksklusif OR. Di mana jika input A dan B keduanya high atau 1 atau keduanya low, 0. Maka output F akan low atau 0. Namun jika input A, XOR, B salah satu dari keduanya mempunyai input low atau 1, maka output F akan high atau 1. Bisa dilihat di terbel kebenarannya 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Terakhir gerbang logika XOR merupakan kebalikan dari gerbang logika XOR. Kemudian kebalikan dari gerbang logika XOR maksudnya. Di mana merupakan kepanjangan dari eksklusif NOR. Jika input A dan B keduanya high atau 1 atau keduanya low atau 0, maka output F akan high atau 1. Namun jika input A, XOR, B salah satu dari keduanya punya input low atau 1, maka output F akan low atau 0. Bisa dilihat di terbel kebenarannya 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Oke, mungkin segitu saja teorinya untuk simulasi gerbang logika dasar ini. Untuk praktikum sistem digital. Kita langsung saja ke simulasinya. Namun, agar tidak menghalangi pandangan saat membuat simulasinya, maka saya harus menonaktifkan kameranya terlebih dahulu. Mohon maaf, namun ini harus dilakukan. Oke, sekarang kita langsung ke simulasinya. Nah, kita langsung buka saja aplikasinya untuk yang pertama kali dilakukan. Nah, sudah saya persiapkan sebelumnya. Di sini kita pertama-tama akan membuat gerbang logika N. Oke. Oke, itu untuk on-end-nya. Kita juga jadi all-group. Ini kita masukkan dulu lampunya. Di gerbang logika N. Or. Ini untuk 0. Nah, kita masukkan semua. Bisa satu-satu, tapi kali ini supaya lebih singkat. Saya langsung masukkan saja semuanya. Tapi kalian mungkin jika ingin mencoba, kita akan dicoba satu-satu-satu saja. Supaya lebih mudah. Kemudian ini saya terangkan langsung. Jadi, biar lebih cepat untuk membuat gerbang logika N or not-nya. Nah, setelah seperti ini. Mungkin dari gerbang N-nya dulu ya. Sebelum kita masukkan part yang lainnya. Nah, ini kita agak menggabungkan. Kita tarik kabelnya. Klik saja di sebelah ujung kabelnya itu. Nah. Selanjutnya seperti ini. Sampai dia terhubung. Nah, jika sudah seperti ini. Sudah selesai. Tinggal kita jalankan saja. Di run saja. Mungkin untuk yang pertama ini ya. Jadi, nanti yang untuk or atau not-nya. Itu nanti saja dulu sebentar. Jalankan dulu. Nah, jika sudah seperti ini. Selanjutnya. Tinggal diatur saja. Tabel kebenarannya. Sesuai dengan kaedah tabel kebenarannya. Nah, karena untuk yang pertama ini adalah simulasi gerbang logika N. Jadi, ini adalah variable A-nya. Ini adalah variable B. Dan ini adalah variable Y-nya. Yaitu output-nya. Nah, jika A ini 0. Dan variable B-nya 0. Maka output-nya pasti 0. Atau lampunya tidak menyala. Jika variable A-nya 0. Variable B-nya 1. Namun, tetap variable Y-nya itu adalah 0. Begitu juga kebalikannya. Jika variable A-nya 1. Variable B-nya 0. Maka variable Y-nya juga 0. Atau lampunya tidak menyala. Namun, jika dua-duanya variable A dan B ini 1. Maka variable Y-nya akan menjadi 1. Nah, berarti disini untuk gerbang logika N ini kita sudah berhasil membuatnya. Kita lanjut ke gerbang logika OR. Oke, sekarang kita stop dulu. Lanjut lagi. Nah, ini sudah kita masukkan untuk gerbang logika OR-nya. Tinggal kita sambungkan semuanya. Belum kita jalankan. Oke. Nah, jangan lupa di-klik dulu run. Nah, jika sudah di-run ini. Maka tinggal kita buktikan variable kebenaran dari OR itu sendiri. Nah, untuk variable A-nya jika 0. B-nya 0. Maka Y-nya juga 0. Atau artinya lampunya tidak menyala. Namun, jika A-nya 0. B-nya 1. Maka Y-nya adalah 1. Alah hasil, lampunya pun menjadi menyala. Begitu juga kebalikannya. A-nya 1. B-nya 0. Maka Y-nya adalah 1. Atau jika mungkin kita isikan variable A dan B-nya adalah 1. Maka variable Y-nya jadi 1. Atau lampunya tetap menyala. Lalu kita buat selanjutnya adalah table kebenaran node. Untuk kita buktikan. Kita buat simulasinya. Lalu kita play saja untuk membuktikannya. Nah, untuk table kebenaran node ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita balikkan ke bawah saja deh. Nah, jika karena dia hanya ada variable A dan Y. maka jika variable A-nya 0. Maka Y-nya adalah 1. Atau lampunya akan menjadi menyala. Sedangkan jika variable A-nya 1. Maka lampunya akan menjadi redup. Atau variable Y-nya adalah 0. Kurang lebih seperti itu saja penjelasan untuk gerbang logika node. Kita stop. Selanjutnya kita buat untuk gerbang logika node. Oke, pertama-tama kita cari lagi. Input node-nya ini dia. 7400. Lalu setelah itu kita cari. 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 Rampunya. Jika sudah langsung saja dihubungkan. Nah, jika sudah seperti ini kita langsung buktikan saja gerbang logika none ini. Kita klik play. Nah, jika sudah maka hasilnya langsung terlihat. Gerbang logika none itu adalah jika inputan variable A itu adalah 0. Dan inputan variable B itu adalah 0. Maka hasil Y-nya adalah 1. Namun, jika inputan variable A 0, A-nya 0, dan B-nya 1. Maka hasil Y-nya adalah tetap 1. Atau lampunya menyala. Begitu juga kebalikannya. A-nya 1, B-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Namun, jika A 1 dan B 1, maka Y-nya adalah 0. Atau artinya lampunya itu tidak hidup. Oke, jika sudah selesai pembuktian tentang gerbang none-nya, kita lanjut ke gerbang nor. Kita stop. Kita mulai lagi. Kita cari. Nah, ya, untuk gerbang input nor, bisa dilihat di sini. Kita masukkan. Ini untuk nor. kita cari. Kita cari. Kita cari. Lalu kita akan mendukungnya. Ini bisa lampunya bisa diganti-ganti ya. Ada blue, ada itu biru, orange, merah. Kita mungkin kita pakai mungkin biar enggak itu kita pakai warna biru ya. Oke. Lalu, jangan lupa untuk perangannya. close. Kita hubungkan. Nah, langsung kita jalankan saja untuk pembuktian table kebenarannya. Nah, di table kebenaran nor ini adalah untuk jika inputan variablenya A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 1 atau alhasil lampunya akan menyala. Yang bisa dilihat seperti ini. Namun, jika inputan variablenya A-nya itu adalah 0 dan B-nya 1 maka Y-nya adalah hasilnya 0. Begitu juga kebalikannya. A-nya 1 B-nya 0 maka Y-nya adalah 0 atau lampunya tidak menyala. Yang terakhir, jika inputan variablenya A-nya adalah 1 dan B-nya 1 maka hasilnya tetap yang adalah 0 atau lampunya tidak menyala. Selanjutnya, kita buat XOR dan XNOR. Oke, selanjutnya kita akan buat lubang logika dasar XOR Nah, kita langsung cari saja. Ya, OR kita taruh kita masukkan komponen pendukungnya kita masukkan kuning tergantung selera saja kita mulai hubungkan Nah, jika sudah seperti ini sudah jadi kita langsung putihkan saja table kebenaran XOR itu sendiri. Table kebenaran XOR itu jika A-nya adalah 0 B-nya adalah 0 maka Y-nya adalah 0 atau hasil lampunya tidak menyala. namun jika A-nya 0 variable B-nya 1 maka ini adalah 1 dan juga kebalikannya jika A-nya 1 B-nya 0 maka hasil Y-nya adalah 1 namun jika A-nya 1 inputan variable A-nya 1 inputan variable B-nya adalah 1 maka hasil Y-nya adalah 0 atau lampu tidak dalam keadaan menyala. Selanjutnya adalah untuk XOR kita stop dulu nah lalu untuk yang terakhir adalah kita buat gerbang logika XNOR kita buat kita cari dulu komponennya masukkan komponen pendukung langsung kita hubungkan saja nah jika sudah seperti ini langsung saja kita buktikan untuk table kebenaran XNOR ini nah table kebenaran XNOR ini adalah jika variable A-nya adalah 0 variable B-nya adalah 0 maka variable Y-nya adalah 1 atau hasil lampunya akan menyala namun jika variable A-nya adalah 0 B-nya adalah 1 maka variable Y-nya adalah 0 itu juga sebaliknya jika variable A-nya 1 variable B-nya 0 maka variable Y-nya adalah 0 namun jika variable A-nya adalah 1 variable B-nya 1 maka variable Y-nya adalah 1 alasih lampunya akan menyala oke kurang lebih seperti itu aja simulasi gerbang logika dasar dengan software multisim untuk gerbang logika N OR NOT NOR N-NAN terus XOR dan XNOR kurang lebih seperti itu aja mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kekurangan dalam video ini terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat buat kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh